Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita dan Allah adalah hudat yang maha mengetahui isi hati manusia Kalau kita tidak tahu, maka Allah tahu, maka kita percaya, yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah Yaitu bahwa orang-orang munafik itu tidak hanya kufur untuk diri mereka, tetapi juga mereka kufur dan menginginkan kaum mu'minin kufur seperti mereka Mereka ingin andai kata kalian itu kufur, kama gafaru sebagaimana mereka kufur Fatakununa sawaan, maka kalian sama seperti mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'inu ala umur dunia wal din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'amun bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'lum Kau mislimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Hadirin sekalian yang saya hormati rahmatullahi wabarakatuh Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Diberikan kesempatan, diberikan kekuatan dan diberikan kesehatan Sehingga malam hari ini kita kembali bersama-sama Mengkaji ayat-ayat Allah SWT Mengkaji tafsir al-Quran Malam hari ini kita masuk pada ayat yang ke-89 Bismillah dari Quran Surat An-Nisa A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Waddu'lu, lu'u tegfru'un kema kefru'u Fetakunun sara'ah Fala tetkidu'u minhum auliya'ah Hatta yuhagiru fiy sabi'il Allah F'in tawal'u fuktu'u'um waqtuluhu'um Haythu wajatumuhu'um Wala tetkidu'um minhum waliya'um Wala nasira'ah Ila الذina yasinun ila qawm Wil perfect Aujāu'ukum chaserak sudurum S配ojatum 96 Yu vergatimu kawmahum Walau linci Rasalatum At단 Atand Hakata'ah Mereka menginginkan Berharap-harap Lalu takfuruna Andai kata Kalian kafir Mereka berharap Andai kata kalian kafir Kama kafaru Sebagaimana mereka Kafir Maka kalian Menjadi sama Seperti mereka Oleh karena itu Maka Janganlah kalian menjadikan Mengambil Dari mereka Awliya'ah Orang-orang Yang menjadi teman dekat Orang-orang Yang menjadi wali Teman dekat Atau penolong Hatta yuhajiru Fisadilillah Hingga mereka Mereka berhijrah Di jalan Allah Maka jika mereka berpaling Fakutuluhum Fakutuluhum Maka tangkaplah mereka Waktuluhum Dan bunuhlah mereka Haitu waktuluhum Haitu waktuluhum Dimana saja Kalian mendapati mereka Dan janganlah kalian mengambil Dari mereka Dari mereka Waliyan Sebagai wali Sebagai Teman dekat Yang menjadi Tempat Bermusyawarah Menjadi Tempat Mengambil Pendapat Dan sejenisnya Jangan jadikan Di antara mereka Penolong Yang akan Mendukung kalian Walamasyiran Dan jangan jadikan Dari mereka Seorang yang Penolong Kaum muslimin Jamaah Bapak ibu Yang saya hormati Rahimah Ayat yang ke-89 Mengabarkan Kepada kita Bahwa Ada orang-orang Yang menginginkan Kaum muslimin Kembali kafir Kembali menjadi Kafir Sebagaimana mereka Sehingga Kaum muslimin ini Akan Sama Seperti mereka Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Berpesan Agar Kaum muslimin Tidak ada Yang menjadikan Mereka ini Orang-orang Yang menginginkan Kaum muslimin Kembali Kufur Sebagai wali Yakni Sebagai Orang yang Dekat Orang yang Dimintai Musyawarah Orang yang Dimintai Pendapat Orang yang Disampaikan Kepada dia Hal-hal Yang khusus Hal-hal Yang rahasia Hal-hal Yang sifatnya Penting Hattai Wahajiru Fisabillah Hingga mereka Mau berhijrah Di jalan Allah Nah Nah kaum muslimin Mereka Pertanyaannya Siapakah Yang dimaksud Dengan Kata mereka Di sini Kaum muslimin Jamaah Bapak ibu Yang saya Hormati Rahimah Menurut Menurut Zuhirnya Ayat Sesuai dengan Rangkaian Ayat Sebelumnya Kata Waddu Mereka Menginginkan Nampaknya Yang dimaksud Dengan Mereka Adalah Orang-orang Munafik Sebab Sebelumnya Al-Quran Mengatakan Fama Lakum Fil Munafik Fiatayni Wallahu Arkasahum Bima Kasahum Mengapakah Kalian Menjadi Dua Kolongan Yang Berselisih Tentang Orang-orang Munafik Itu Ayat Sebelumnya Yakni Ayat Yang Kedelapan Delapan Delapan Lalu Ayat Kedelapan Buruh Sembilan Mengatakan Mereka Menginginkan Andai Kata Kalian Kufur Sebagaimana Mereka Kufur Sehingga Nampak Dari Rangkaian Ayat Ini Yang Dimaksud Dengan Mereka Ini Adalah Orang-orang Munafik Jadi Dari Sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberi Penjelasan Kepada Kita Bahwa Orang-orang Munafik Ini Ternyata Bukan Saja Sekedar Mereka Benci Terhadap Islam Mereka Kafir Terhadap Allah Mereka Kafir Terhadap Rasulullah Sallallahu Aduh Tetapi Mereka Memiliki Angan-angan Memiliki Keinginan Agar Kau Muminin Juga Menjadi Kafir Sebagaimana Mereka Jadi Disini Allah Subhanahu Ta'ala Memberi Penjelasan Kepada Kau Muslimin Bahwa Mereka Orang-orang Kafir Ini Bukan Hanya Menyimpan Orang-orang Munafik Ini Bukan Hanya Menimpan Kekufuran Di Dalam Hati Mereka Tetapi Mereka Juga Berusaha Berupaya Untuk Mengembalikan Orang-orang Munafik Menjadi Kafir Sebagaimana Mereka Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahim Alhamdulillah Dan Ini Merupakan Perkara Yang Sudah Terjadi Sejak Zaman Nabi Sallallahu Aleyhi Wa Aleyhi Wasallam Hingga Akhir Zaman Pada Masa Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Orang-orang Munafik Yang dimaksud Di dalam Ayat Ini Tentu Saja Secara Khusus Adalah Orang-orang Munafik Yang Mereka Berada Di Makkah Mereka Mereka Pura-pura Islam Mereka Pura-pura Menyatakan Diri Masuk Islam Tetapi Di dalam Hati Mereka Sebenarnya Hufur Sehingga Dibuktikan Bahwa Mereka Tidak Memiliki Loyalitas Yang Kuat Kepada Allah Dan Rasulnya Yaitu Apa Mereka Tidak Berhijrah Ke Jalan Allah Subhanahu Ta'ala Yaitu Mereka Tidak Berhijrah Bersama Nabi Sallallahu Aleyhi Wa Alih Wasallam Kemadina Itu Sebagai Tanda Bahwa Mereka Tidak Benar-benar Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Karena Ternyata Mereka Masih Lebih Kuat Kesukaannya Kepada Apa Yang Mereka Pegang Sebelumnya Yaitu Tradisi Nenek Moyang Mereka Harta Benda Mereka Kedudukan Atau Mungkin Kenyamanan Yang Mereka Dapatkan Di Makkah Mereka Enggan Berhijrah Kemadina Bersama Dengan Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Meskipun Mereka Sudah Menyatakan Islam Nah Ternyata Itu Hanya Di Dalam Bibir Saja Tetapi Di Dalam Hati Mereka Mereka Tidak Beriman Selain Munafik Munafik Dari Kalangan Makkah Juga Adalah Munafik Munafik Dari Kalangan Madinah Munafik 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 Yang disebut Di dalam Banyak Ayat Dimana Mereka Adalah Orang Orang Dari Kalangan Madinah Sendiri Orang Orang Yang Dari Yathrib Yang Orang Orang Yang Dulunya Di Madinah Sempat Memiliki Posisi Sempat Memiliki Kedudukan Tapi Dengan Kedatangan Rasulullah Sallallahu Aduh Sallam Kemadinah Mereka Merasa Tergeser Mereka Merasa Tersaingi Ini Menimbulkan Penyakit Hati Pada Mereka Mereka Tidak Mau Beriman Dengan Yang Sesungguhnya Kepada Rasulullah Sallallahu Aduh Sallam Tetapi Mereka Di sisi Yang Lain Takut Kalau Menampakkan Kekufurannya Nah Disini Adalah Juga Orang Orang Munafik Yang Disinggung Di dalam Ayat Ini Sehingga Mereka Seringkali Membuat Kekacauan Menghilangkan Atau Membuat Ya Kaum Muslimin Hilang Semangat Kadang-kadang Mereka Juga Membuat Provokasi Tengah Kaum Muslimin Atau Mereka Membuat Keputus Asaan Di Tengah Tengah Kau Muslimin Sebagaimana Yang Disebutkan Di dalam Ayat-Ayat Sebelumnya Di Quran Surat Di Quran Surat Ya Ini Surat Ali Imran Kemudian Khususnya Di Quran Surat An Sa'in Juga Nah Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahimahumullah Nah Di Dalam Ayat Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Kepada Kita Dan Allah Adalah Yang Maha Mengetahui Isi Hati Manusia Kalau Kita Tidak Tahu Maka Allah Tahu Maka Kita Percaya Yakin Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Allah Yaitu Bahwa Orang-orang Munafik Itu Tidak Hanya Kufur Untuk Diri Mereka Tetapi Juga Mereka Kufur Dan Menginginkan Kaum Muminin Kufur Seperti Mereka Waddu Laut Tad Furun Mereka Ingin Andai Kata Kalian Itu Kufur Kama Gavaru Sebagaimana Mereka Kufur Fatakunun Nasawaan Maka Kalian Sama Seperti Mereka Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahimah Allah Di Dalam Ayat Ini Ada Makna Atau Pelajaran Yang Penting Dimana Allah Subhanahu Ta'ala Mengatakan Fatakunun Nasawaan Maknanya Orang-orang Munafik Ini Menginginkan Kau Muminin Sama Seperti Mereka Menginginkan Kau Muminin Ini Sama Persis Seperti Orang-orang Munafik Ini Nah Ini Menunjukkan Isi Hati Mereka Jadi Ketika Ada Orang-orang Lalu Mengatakan Bahwa Kata Siapa Pertarungan Antara Iman Dan Kufur Itu Sudah Selesai Kata Siapa Pertarungan Antara Hak Dan Batil Itu Sudah Selesai Kata Siapa Buktinya Buktinya Ayat Ayat Allah Subhanahu Ta'ala Dan Juga Kenyataan Di Lapangan Yang Kita Lihat Bahwa Pertarungan Antara Kekufuran Dan Pertarungan Antara Hak Dan Batil Ini Senantiasa Terjadi Dan Allah Subhanahu Ta'ala Mengatakan Waddu Lau Takfurun Kama Kafaru Fatakumuna Sawaan Kalau kita Pelajari Ayat ini Memberikan Sebuah Penjelasan Bahwa Keinginan Orang-orang Kafir Agar Kau Muminin Ini Kembali Kafir Seperti Mereka Adalah Keinginan Yang Bersifat Terus Menerus Kenapa Bersifat Terus Menerus Karena Indikasinya Adalah Pertama Allah Mengkapkan Dengan Kata Lau Takfurun Andai Kata Kalian Kafir Menggunakan Fi'il Muthoriq Fi'il Muthoriq Kata Kerja Yang Menunjukkan Makna Akan Datang Atau Menunjukkan Makna Pada Masa Mendatang Dan Dalam Bahasa Arab Fi'il Muthoriq Menunjukkan Selain Makna Yang Akan Datang Juga Menunjukkan Makna Istimror Menunjukkan Makna Ad Tajadud Selalu Terjadi Berulang-ulang Kemudian Yang kedua Indikasinya Quran Quran Mengatakan Jadi Ada Satu Titik Yang Ingin Mereka Capai Yaitu Apa Kaum Muminin Sama Seperti Mereka Jadi Kalau Kaum Muminin Belum Sama Seperti Mereka Maka Berarti Keinginan Dan Upaya Mereka Untuk Menjadikan Kaum Muminin Ini Untuk Menjadikan Kaum Muminin Ini Kufur Akan Senantiasa Mereka Lakukan Dari Sini Berarti Maknanya Al-harbu Bain Al-kufri Wal-iman Perang Antara Kufur Dan Iman Al-harbu Bain Al-haqi Wal-batil Perang Antara Kebenaran Dan Kebatilan Itu Akan Senantiasa Ada Madama Lailu Wal-nahar Sepanjang Masih Ada Malam Dan Ada Siang Maknanya Sepanjang Di dunia Ini Ada Hab Dan Batil Maka Akan Senantiasa Terjadi Peperanan Nah Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahimah Allah Sekarang Kita Ingin Bertanya Kapan Kemunafikan Ini Semakin Merajalela Pertanyaannya Ya Kapan Kemunafikan Ini Akan Akan Semakin Merajalela Dan Terjadi Di Tengah Tengah Kaun Muslimin Maka Jawabannya Adalah Kemunafikan Berdasarkan Ayat Ayat Quran Akan Semakin Merajalela Atau Semakin Terjadi Penyebarannya Dan Mereka Senantiasa Melakukan Upaya Kapan Jawabannya Indal Azamat Yaitu Ketika Terjadi Berbagai Krisis Jadi Ketika Terjadi Berbagai Krisis Dulu Di Madinah Ketika Tau Muslimin Mengalami Kekalahan Perang Perang Ukhud Khususnya Maka Munafik Ini Bereaksi Orang-orang Munafik Yang Di Dalam Hatinya Sebenarnya Kufur Meski Sebelumnya Menampakkan Islam Mereka Mulai Menampakkan Diri Ibarat Seperti Jamur Yang awalnya Tidak Nampak Kemudian Tiba-tiba Perundul-perundul Tiba-tiba Jebul Itu Kapan Mulainya Ketika Terjadi Perang Ukhud Dimana Perang Ukhud Kaum Muslimin Mengalami Kekalahan Nampak Memunculkan Dirinya Nah Ini Indal Azamat Ketika Terjadi Krisis Ketika Terjadi Krisis Begitu Pula pada Masa-masa Setelahnya Nampak Ketika Kaum Muslimin Terjadi Krisis Misalnya Pada Satu Peperangan Yang disebut Dengan Peperangan Pasca Fatru Makkah Peperangan Setelah Penaklukan Kota Makkah Dimana Ini disebut Dengan Perang Khunain Perang Khunain Yang Jumlah Kaum Muslimin Besar Jumlah Kaum Muslimin Besar Tetapi Kaum Muslimin Kalah Jadi Jumlah Kaum Muslimin Besar Tetapi Kaum Muslimin Kalah Nah Ketika Kaum Muslimin Kalah Ini Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Dan Para Sahabatnya Mengalami Kekalahan Orang Orang Yang Zuhirnya Masuk Islam Pada Saat Penaklukan Kota Makkah Ketika Terjadi Kekalahan Itu Mereka Memaki Rasulullah Mereka Mengatakan Bahwa Muhammad Telah Mati Muhammad Mati Artinya Mereka Menginginkan Rasulullah Sallallahu Mati Dan Mereka Ternyata Kalau bahasa Sekarang Mengatakan Hidup Hubal Hidup Lata Uzzah Jadi Kecintaannya Kepada Berhala Berhalanya Kembali Diungkapkan Mereka Mengatakan Saatnya Muhammad Mati Dan Hidup Kembali Lata Dan Uzzah Ini Diucapkan Oleh Orang Orang Yang Sebelumnya Telah Menyatakan Diri Masuk Islam Tapi Ketika Kekalahan Perang Kunen Ini Ternyata Itu Membuat Mereka Kembali Menampakkan Isi Hatinya Jadi Kemunafikan Ini Akan Banyak Muncul Ketika Kapan Tentu Bukan Ketika Islam Kuat Ketika Islam Menang Ketika Tau Muslimin Berada Dalam Posisi Puncak Bukan Tetapi Ketika Kau Muslimin Nampak Lemah Ada Tanda Tanda Kekalahan Kau Muslimin Mengalami Berbagai Krisis Maka Kau Munafik Ini Akan Menampakkan Dirinya Orang Orang Yang Di Dalam Hatinya Ada Kekufuran Tapi Dari Sisi Aksesorisnya Islam Ini Banyak Sekali Lalu Mereka Berbicara Yang Isinya Pembicaraan Itu Menjadikan Kau Muminin Ragu Ragu Terhadap Islam Maka Kalau Kita Lihat Sekarang Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahmat Allah Ini Adalah Masa Dimana Kau Muslimin Berada Dalam Kondisi Krisis Kau Muslimin Di Seluruh Dunia Dalam Kondisi Krisis Dimana Dalam Segala Bidangnya Bidang Ekonomi Tentu Kau Muslimin Di Seluruh Dunia Adalah Kau Yang Lemah Dari Sisi Ekonomi Meskipun Negaranya Negerinya Kaya Dengan Sumber Daya Alam Tetapi Itu Tidak Di Tangan Kau Muslimin Sumber Daya Alam Baik Itu Berupa Emas Nickel Kemudian Sumber Daya Alam Berupa Gas Minyak Dan Batu Bara Ini Kaya Seperti Indonesia Misalnya Tetapi Itu Tidak Di Tangan Kau Muslimin Ada Di Tangan Investor Asing Ada Di Tangan Perusahaan Perusahaan Asing Seperti Freeport Dan Lain Sebagainya Baik Punya Amerika Inggris Ataupun Negara Negara Penjajah Lainnya Begitu Pula Di Negara Negara Yang Lain Secara Umum Juga Seperti Itu Sehingga Kau Muslimin Dalam Kondisi Lemah Secara Ekonomi Lemah Secara Politik Jelas Karena Kau Muslimin Tidak Ada Yang Memegang Kekuasaan Yang Mewakili Sebagai Kau Muslimin Yang Ada Penguasa Penguasa Pengkhianat Dan Itu Terjadi Di Seluruh Dunia Mau Di Arab Mau Mau Di Asia Mau Di Afrika Semua Penguasa Penguasa Muslim Adalah Bergantingan Tangan Dengan Pembantai Umat Islam Kalau Bapak Ibu Masih Ragu Silahkan Dicek Di Semua Media Dan Itu Akan Kita Dapatkan Bukti Buktinya Dari Sisi Kekuatan Tentu Kau Muslimin Juga Dalam Kondisi Yang Lemah Kekuatan Dunia Tidak Ada Pada Tangan Kau Muslimin Ini Semuanya Adalah Yang Tadi Saya Istilahkan Dengan Azamat Krisis Nah Dalam Kondisi Krisis Seperti Ini Biasanya Orang Menafik Ini Tumbuh Muncul Seperti Camur Dan Mereka Menyebarkan Tashkik Menyebarkan Keraguan Di Tengah Kau Muminin Tentang Islam Kelayakan Islam Untuk Kehidupan Manusia Menyebarkan Keraguan Tentang Kemungkinan Untuk Bisa Hidup Dengan Islam Mereka Meragukannya Membuat Ragu-ragu Menyebarkan Keraguan Tentang Kebenaran Syariat Syariat Islam Dan Kebaikan Kebaikannya Untuk Mengatur Kehidupan Maka Kita Lihat Orang Berpeci Mungkin Berserban Mungkin Bersarung Tetapi Dia Ketika Bicara Justru Membuat Umat Ini Ragu Terhadap Syariat Islam Mereka Berbicara Justru Membuat Kau Muslimin Tidak Yakin Dengan Islamnya Dan Cenderung Malah Seperti Takut Terhadap Islamnya Ini Kita Jumpai Tidak Di TV Tidak Di Youtube Tidak Di Media Media Yang Lain Yang Ada Nah Kau Muslimin Rahimah Jadi Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Ketika Kita Mengamati Ayat Ayat Quran Kapan Orang Orang Munafik Ini Muncul Jawabannya Adalah Indah Azamad Ketika Kau Muslimin Dalam Posisi Krisis Apalagi Krisis Multidimensi Maka Disini Menjadi Lahan Yang Subur Bagi Kau Munafik Untuk Menyebarkan Berbagai Serangannya Bagaimana Kau Muminin Ini Kafir Sebagaimana Mereka Kafir Mereka Meninginkan Andai Kata Kalian Itu Kafir Sebagaimana Mereka Kafir Sehingga Kalian Sama Seperti Mereka Ini Ungkapan Quran Tidak Membatasi Pada Fase Madinah Saja Atau Pada Waktu Itu Saja Tetapi Ayat Quran Ini Seperti Selalu Berbicara Seolah Baru Turun Kemarin Begitu Tapi Ayat Quran Itu Selalu Berbicara Seolah Ini Sedang Apa Ya Bahasa Kita Sedang Hit Gitu Ya Sedang In Perkara Ini Sedang Terjadi Jadi Seolah Baru Terjadi Kemarin Atau Baru Turun Kemarin Ayat Ini Seolah Baru Saja Turun Kemarin Atau Mungkin Turun Beberapa Hari Yang Yang Lalu Terus Pesan Allah Apa Kepada Kita Kau Muminin Fala Tattakhiru Minhum Awliya'ah Maka Janganlah Kalian Menjadikan Mereka Mereka Orang-orang Munafik Sebagai Wali Wali Ini Siapa Wali Ini Apa Maknanya Wali Dalam Bahasa Arab Ini Adalah Orang Yang Kita Jadikan Sebagai Tempat Untuk Menyampaikan Hal Rahasia Kita Curhat Mendapatkan Apa Ya Menginginkan Pendapat Dia Wali Ini Maksudnya Orang Yang Kita Dekat Dengan Dia Dengan Harap Kita Mendapatkan Pertolongannya Itu Maksudnya Wali Karena Itu Maka Misalnya Seorang Wanita Dinikahkan Oleh Walinya Maksudnya Walinya Ini Siapa Normalnya Walinya Adalah Bapaknya Kakeknya Kalau Tidak ada Bapak Kakeknya Pak D Pak Lik Nah Orang-orang Seperti ini Yakni Pak D Pak Lik Bapak Kakek Itu Siapa Sebenarnya Tentu Adalah Orang Yang Ketika Ada Masalah Dalam Kehidupan Kita Kita Meminta Bantuan Mereka Kita Minta Saran Mereka Kita Minta Pendapat Mereka Dan Minta Dukungan Mereka Ini Normal Normalnya Seperti itu Maka Mereka Disebut dengan Wali Yang dalam Bahasa Arab Wali itu Maksudnya Orang yang Dekat Dan Sekaligus Memberikan Perlindungan Jadi Jadi Jangan 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 Jadikan Mereka Sebagai Wali Makanya Jangan Berteman Dekat Dengan Mereka Sehingga Hati Ini Akan Condong Kepada Mereka Atau Mungkin Kita Akan Terkena Racun Racun Apalagi Menjadikan Mereka Sebagai Guru Misalnya Sebagai Kiai Sebagai Ustadz Sebagai Guru Spiritualnya Maka Kalau Orang Yang Menjadikan Munafik Ini Sebagai Guru Spiritualnya Sebagai Guru Yang Mengarahkan Kehidupannya Yang pasti Akan Tersesatkan Karena Tidak Hanya Menjadikan Wali Tapi Malah Menjadikannya Sebagai Guru Pengarah Dalam Kehidupannya Dalam Konteks Masa itu Dalam Konteks Masa Rasulullah Sallallahu Aduh Sallam Ada Satu Perbuatan Atau Satu Satu Langkah Atau Satu Perbuatan Yang Bisa Menjadi Tolak Ukur Menjadi Sebuah Ukuran Standar Bagi Orang Apakah Dia Ini Betul Betul Iman Yang Sesungguhnya Atau Tidak Yaitu Hijrah Ketika Dia Berani Berhijrah Meninggalkan Makkah Dan Mengikuti Rasulullah Sallallahu Aduh Sallam Kemadinah Dengan Meninggalkan Harta Bendanya Tanah Rumahnya Rumahnya Mungkin Kalau Keluarganya Tidak Mau Ditinggal Ini Berarti Dia Telah Memilih Allah Dan Rasulnya Daripada Kehidupan Dunia Ini Menjadi Penanda Bahwa Ini Orang Yang Sudah Tidak Dirahukan Lagi Imannya Karena Tidak Ada Orang Kuat Berhijrah Kalau Dia Tidak Beriman Nanti Pada Ayat-ayat Berikutnya Ada Beberapa Penjelasan Yang Memberikan Sebuah Indikasi Bahwa Tidak Hijrah Bersama Dengan Rasulullah Sallallahu Itu Setidak Ini Adalah Sebuah Kemaksiatan Yang Sangat Besar Kufuran Nanti Di Ayat Berikutnya Kalau Saya Tidak Salah Di Ayat Yang Ke Seratus Atau Ya Ayat Yang Ke Seratus Kau Muslimin Jemaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahim Allah Sehingga Hijrah Ini Memiliki Titik Yang Sangat Krusial Dalam Kehidupan Kau Muslimin Pada Masa Itu Untuk Membedakan Antara Yang Betul-betul Beriman Dengan Yang Hanya Dilisan Atau Di Bibir Saja Ini Salah Satu Dengan Hijrah Karena Itu Kau Muslimin Jemaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahim Allah Kau Muhajirin Siapa Kau Muhajirin Kita Sering Mendengar Muhajirin Jemaah Ansor Kau Muhajirin Yaitu Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Orang-orang Muslim Mu'min Yang Ikut Berdijak Sallallahu Aleyhi Sallam Kemadina Mereka Mendapatkan Kemuliaan Yang Luar Biasa Di Sisi Allah Subhanahu Ta'ala Nama Mereka Diabadikan Di Dalam Quran Dengan Nama Muhajir 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 Al Muhajir Sungguh Allah Telah Ridu Dari Orang-orang Muhajir Dan Orang-orang Ansor Menunjukkan Bahwa Orang-orang Muhajir Ini Atau Karena Hijrah Ini Mereka Mendapatkan Kemulian Yang Sangat Besar Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rahmat Allah Insyaallah Pada Kesempatan Menjelaskan Ayat Yang Ke 100 Atau 99 Kita Akan Sampaikan Berkaitan Dengan Persoalan Rincian Terkait Dengan Hijrah Untuk Sementara Ini Kita Tunda Penjelasan Berkaitan Dengan Hijrah Untuk Konteks Kekinian Bagaimana Insyaallah Akan Kita Sampaikan Pada Ayat Yang Lebih Relevan Pada Ayat Yang Lebih Dekat Dengan Masalah Hijrah Kemudian Quran Mengatakan Kaitannya Dengan Orang-orang Yang Munafik Tadi Allah Mengatakan Jika Mereka Berpaling Maksudnya Mereka Tidak Mau Berhijrah Sebaliknya Mereka Tetap Bersama Dengan Orang-orang Kafir Maka Kalau Nanti Kalian Sempat Dan Kalian Bisa Berjumpa Berperang Dengan Mereka Maka Tangkaplah Mereka Dan Bunuh Mereka Dan Jangan Jadikan Dari Mereka Sebagai Wali Atau Sebagai Penolong Ini Merupakan Ancaman Dari Allah Subhanahu Ta'ala Kepada Mereka Yang Munafik Akan Terjadi Apa Yang Diancamkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Yaitu Mereka Akan Dikalahkan Dalam Medan Peperangan Dan Mereka Akan Mendapatkan Kehinaan Di Dunia Sebelum Kehinaan Di Akhirat Demikian Kau Muslimin Jamaah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Yang Bisa Kita Kaji Bersama Benda Ada Dan 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 Saya Mereka Yang Sebesar Besarnya Kita Akhirin Subhanakallah Mubiham Mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh